Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Glory Lampung Dan kali ini gue mau ngebahas tentang Printer gue yang Ada masalah Ada pesan errornya Saat kita nge print Sebenernya ada video gue yang Lebih bagus karena ke delete Jadinya terpaksa gue Rekam ulang Itu printer gue yang bermasalah Jadi saat dia dihidupin Ini indikator lampu Yang paling pocok itu yang ada gambar kertas Dan cairan itu dia Kedap kedip gitu Bergantian Jadi dia selama Apa namanya Dihidupin begini Dan gak bisa nge print Nah kurang lebih begini Masalah di Apa Epson L 360 Dan ada bacaan Indikator Pesannya begini Masa pakai bantalan Tinta printer telah berakhir Hubungi dukungan Epson Nah itu gak bisa nge print Nah itu gak bisa nge print Dan ada bacaan seperti ini Oke Nah jadi Karena bantalannya itu habis Biasanya di belakang itu banyak banget Cairannya tumpah gitu kan Nah ini Sebenernya gue udah order Cuman belum sampai aja Barangnya itu bantalan Tinta Epson nya ya Nanti gue bakalan buat videonya Cuman sementara ini Untuk mengatasinya Kita lakukan restart Untuk bantalannya Atau restart apa ya namanya Nah ini aplikasinya disini Gue udah ada sebelumnya juga Nah ini nama aplikasinya disini Adj Adj Proc Nah itu yang paling atas ya Dan nanti untuk link Apa namanya Aplikasinya gue taruh di deskripsi ya Di kolom deskripsi Jadi bisa kalian Kalian ikutin aja Atau kalian download ya Nah setelah di download Setelah kalian ekstrak Itu bisa kalian langsung buka Aja Itu aplikasinya Disini gue pilih run administrator Lalu saat Keluar aplikasinya Atau program seperti ini Itu kalian Langkah pertama yang dilakukan Itu adalah Pilih select Di pojok kanan Pilih select Nah disini Kalian pilih Modul namenya itu Sesuai dengan Printer kalian ya Disini L360 Punya gue Nah disini ada dua kolom Pilihan Nah kalian pilih yang disitu Partikuler itu Nah di partikuler ini Nah di kolom maintenance Kalian pilih yang Was ink Pet counter Nah disini Was ink Pet counter ya Nah disini Kalian centang dulu Sebenernya disini kan Nah kalian cek Setelah kalian centang Lalu kalian cek Kalian cek dulu penggunaannya Sebenernya disini Titik Penggunaan gue tuh Udah lebih dari 6207 poin Cuma karena videonya Kehapus Jadi gue buat ulang lagi aja Nah disini Baru gue pake 142 poin Kan maksimalnya 6207 Dan itu berdua persen ya 142 itu Nah langsung aja Kalian checklist lagi Setelah kalian cek Kalian checklist lagi Dan kalian pencet Initialist Nah pada saat Kalian pencet itu Biasanya ada error juga Cuma lakuin aja Terus sampai bisa Setelah itu ada Notif Please turn off The printer Nah saat ini Kalian disuruh Partikin Printernya Dan otomatis Lampu yang tadi Kedap kedip itu Dia langsung hilang Setelah kalian partikin Dan kalian hidupin lagi Jadi kalian partikin dulu Nanti lampu kedap-kedipnya hilang Nah ini Bisa kalian close aja Kalau udah dipatiin Printernya Jadi setelah itu Kalian bisa close aja Semua programnya Disini Dan kalian bisa Langsung hidupin lagi Printernya Dan bisa kalian coba Untuk Nge-print lagi Cuman ini Nggak disarankan Ini hanya Sekali aja ya Tapi sebaiknya Langsung kalian Ganti bantalannya Karena kalau nggak diganti Bantalannya itu Nanti Bakal begini lagi Dan ngalamin kebocoran Nah ini kita Tes untuk Apa namanya Nge-print ya Apakah dia bisa Atau enggak Oke Gue setting dulu Disini Oke Nah lampangnya Ini udah langsung Oke cukup sekian Video dari gue Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk kalian yang Belum klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe Dan klik like Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax